Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketok lagi barang abim tutorial 28 talk hari ini Apa kabar buat teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Oke Mudah sehat selalu dan Terima kasih ya Sekali lagi buat teman-teman yang sudah dukung channel ini Dan akhirnya kita sudah sampai di 5 ribu subscriber Terima kasih banyak Khaturnuhun Matur Suwun Kesuhun Pisan Oke terima kasih banyak buat teman-teman semuanya ya Sudah dukung terus channel ini Dan Kita akan mencoba memberikan yang terbaik Buat teman-teman semua Yang sudah terus dukung Di channel wabim tutorial 28 Baik kali ini kita akan mencoba Membuat sebuah tutorial Cara menerapkan Sebuah pattern atau motif Tekstur di mockup Jersi pixel Karena masih ada yang belum bisa juga kan Jadi aku berikan lagi Untuk tutorial lebih jelasnya aja Baik Kita ambil intinya Di jersey bagian depan Dan jersey bagian belakang Cover depan Cover belakang Ya Ini kita pakai yang ini ya Pakai yang keras tali Sebagai contohnya Dan nanti ini kita bikin Buat tutorial juga Nanti kita sudah siapin Bahan-bahannya Tinggal dengan videonya Videonya aja Kita sekarang fokus untuk Membuat Apa namanya Menambahkan Sebuah tekstur Atau pattern Ya Di aplikasi Pixlab Atau di mockup Jersi pixel Kita akan coba Buat teman-teman Kasih semuanya Biar teman-teman Lebih Bisa lagi Mengeksplore Dari aplikasi Pixlab ini ya Tentunya Ditentang Jersi Baik Untuk bagian belakang ya Ini kita bagian belakang dulu Teman-teman Ini kita ambil Untuk warnanya Misalnya teman-teman Pengen rubah dulu nih Warnanya ya Jadi kalau misalnya Warna dasar Pengen warna merah Kan disini Warna dasar Warna putih Teman-teman ya Ini warna putih Dasarnya Dan kalau misalnya Kita pengen rubah Warna merah Kita harus dirubah dulu Oke ini warna hitam Dan kita rubah Untuk warna merah Seperti ini Jadi kita klik centang dulu Dan kita simpan dulu Ke galeri Untuk Apa namanya Mockup Mockup Dari Jersi tersebut Kita simpan dulu Sampai dia Tersimpan di galeri Nanti kita akan Buat kembali Di aplikasi Pixlab Kalau kita bisa Langsung Tindih Dengan warna Hitam Terus kita masukin Tekstur Dan terus kita rubah Warna merah Ya jadinya Teksturnya gak muncul Yang ada Jadi warna merah aja Jadi kalau itu Disimpan dulu Nah seperti ini Cover belakang Kita rubah warna Terus baru simpan Nanti baru kita tambahkan Untuk Apa namanya Teksturnya Atau Patternnya Oke Ini kita udah Warna merahnya Kita tutup aja Teman-teman ya Jadi kita pakai Yang baru saja kita buat Yang udah disimpan Di galeri Yang baru saja kita buat Nah ini kita masukkan Untuk bagian belakangnya Ini tekstur bagian belakang Bukan tekstur Maksudnya ini Jersey cover belakangnya Nah disini Kita tidak perlu Menggunakan Color ya Karena udah warna merah Kalau misalnya kita gunakan Dengan warna merah yang lain Atau ganti warna yang lain Nanti teksturnya gak muncul Ya Kita klik Enable Matikan aja Kita klik centang Dan disini Kita langsung masuk Tekstur aja Untuk tekstur sendiri Teman-teman harus Membuat dulu ya Membuat dulu itu Menerapkan dulu Sesuai dengan Objek dari Apa namanya Cover belakangnya Ya atau cover depannya Gitu ya Jadi kita jangan langsung Masuk ke tekstur dulu Kalau kita masuk ke tekstur Seperti ini Nanti dia akan Semerawat ya Nah contohnya Misalnya kita pengen Tekstur ini ya Pengen tekstur ini Masuk ke jersey Bagi belakang kita nih Kalau kita Nah kan jadi segini Kalau kita langsung masuk Ke tekstur Seperti ini Hasilnya Beratakan ya Jadi beratakan Dan gak benar Tuh Jadi gini Gimana Mengambil teksturnya Mana ini Jelek kan Ini kan jelek Caranya Yaitu Kita harus Buat dulu Ya kita masuk Ke galeri Ke galeri Dan kita cari Teksturnya Yang akan kita buat Contohnya Misalnya ini ya Kita buat tekstur Ke bagian belakang Baik disini Opacitynya Kita turunin dulu Teman-teman ya Biar lebih kelihatan lagi Disini kita simpan dulu Teman-teman Nah kita simpan Save as image dulu Ya dalam bentuk PNG ya teman-teman ya Jangan jpg PNG aja Oke kita tunggu Sampai render beres Dan nanti kita akan Coba Menggunakan tekstur Yang sudah kita buat Barusan ini ya Oke kita tunggu Masih loading Baik Disini kita sudah selesai Sudah disimpan di galeri Selanjutnya kita akan Coba Memasukkan File Tekstur tersebut Nah yang ini Tekstur yang ini Ini kita Tutup dulu aja Ya karena kita Fokus Karena yang sudah jadi Di Burusan jadi ya Tadi ya Dimasuk ke galeri Ini kita buka kembali Untuk menampilkan Disini kita langsung Masuk aja langsung Bagian tekstur ya teman-teman Oke posisikannya benar Ini tekstur Kita langsung pergi Ke tekstur aja Dan kita tambahkan Tekstur yang udah kita Buat tadi Nah seperti ini Kalau sudah kita klik Cintang aja Dan hasilnya Seperti ini teman-teman Jadi lurus Kalau misalnya kita Langsung masukin Tekstur langsung Tanpa diukur dulu Atau diterapkan dulu Dipas-pasin dulu Sama bagian belakangnya Ya kayak tadi Yang di awal itu Jadi gak pas Di tengah-tengah Kalau lu udah pas Setengah-tengah Seperti ini Oke Ini untuk bagian belakangnya Teman-teman ya Kita tambah lagi Untuk bagian depan Ya Untuk bagian depannya Kita ambil Dari Carta jersey yang ini ya Nah ini Sementara yang belakang ini Kita tutup dulu Yang ini kita tutup Biar kosong Ini kita fokus Untuk bagian depan Nah bagian depan Ini seperti ini Kita ganti warna aja Kalau kita ganti warna Dia langsung hilang Teksturnya ya Ini sebentar lagi Masih pakai tekstur ya Ini pakai tekstur Dan kalau kita ganti warna Dia akan hilang Nah seperti ini Warnanya hilang Ya Bukan warnanya Teksturnya hilang Kalau kita teksturnya Kalau kita Apa nanya Kita enable in Balik lagi Kita tekstur Ya jadi Sebelum kita simpan Ke galeri Yaitu kita Di Apa nanya Di color seperti ini Baru kita simpan Ke galeri Nah kita simpan dulu Ke galeri Oke kita tunggu Sampai dia selesai Untuk rendernya Baik teman-teman Yang baru bergabung Di channel Wabung Tutorial 28 Alah kebaiknya Hayuk kita dukung Channel ini Dengan cara Klik tombol Subscribe-nya dulu ya Klik subscribe Yang warna merah itu Dan Terus Jangan lupa Dibagikan ke teman-teman Yang lain Oke ini kita Udah gunakan Oke ini Kita udah Udah beres Ini kita tutup aja Untuk jersinya Nah untuk bagian belakang Kita ambil Dari galeri Ya teman-teman Nah dari galeri Kita ambil Nah ini dia Udah beres Kita klik centang Dan kita bikin Relatif size-nya Menjadi 100% Jadi sama ya Oke kalau sudah Kita klik centang Disini baru Kita tambahkan Teksturnya Belum tekstur Baru kita tambahkan lagi Untuk Yang ini Yang ini Yang ini Kita terapkan dulu ya Kita terapkan dulu Teksturnya Kita terapkan Eh sorry Kebeser Ini kita kunci dulu Teman-teman Oke Kita fokus ke ini Dan ini kita Perkecil Kita Opacity Kita buat Transparan dulu Biar pas Setengah-tengah Ya Pas Setengah-tengah Seperti ini Oke Kalau dirasa Sudah oke Sudah pas Ya teman-teman Tinggal disimpan Aja Seperti ini Tadi ya Sip Kalau sudah Kita klik Opacity Kita naikin dulu Ya Menjadi Sampai-sampai Kita klik centang Nah disini Kita baru Simpan dulu Ya Untuk Teksturnya Kita simpan dulu Ke Gallery Oke Kita tunggu Sampai dia Selesai Untuk Rendernya Dan memang Tutorialnya Agak lama Juga Teman-teman Karena Ya Kalau kita Teman-teman Sudah biasa Tidak Apakah lama Karena kita Bikin tutorial Jadi lama Biar teman-teman Lebih jelas Banget Dan paham Ya Baik Ini kita Sudah selesai Teman-teman Disini Kita Ke Layar Dulu Kita klik layar Dulu Dan ini Kita tutup Kembali Untuk Kapan Namanya Kita tutup Untuk Apa Teksturnya Disini Kita aktifkan Kembali Untuk Yang Jersi Cover Depan Baru Kita pergi Ke Tekstur Kita Ambil Tekstur Yang Terus Kita Buat Oke Nice Dan Ini Hasil Kita Buka Kembali Semuanya Nah Ini Dia Depan Dan Belakang Oke Disini Kita Pergi Kita Pindahkan Dulu Di Bawah Apa Nanya Di Bawah Tadi Di Atas Jersi Yang Asli Yang Base Nah Ini Dia Kita Disini Dan Yang Untuk Bagian Belakang Juga Sama Kita Tambahkan Lagi Ke Bawah Kita Pindahkan Ke Bawah Lagi Nanti Kita Akan Lihat Hasilnya Ketika Sudah Menggunakan Shadow Teman-teman Oke Kita Geser Lagi Kita Pindah Oke Kita Pindah Oke Nah Disini Pindahnya Oke Sekarang Kita Buka Semua Untuk Bagian Langannya Oke Kita Ini Langan Kita Rubah Dulu Ya Langannya Kita Rubah Dulu Warnanya Ini Mudah Tekster Warna Hijau Kita Rubah Warna Jadi Orange Ya Biar Mengikuti Dari Apa Namanya Nah Warna Ini Sama Ya Oke Sip Ini Bagian Belakang Dan Ini Untuk Bagian Apa Namanya Stripe Ini Warna Hijau Kita Rubah Dulu Untuk Warna Stripe Menggunakan Warna Biru Ya Kalau Kita Ambil Biru Agak Mudah Ya Birunya Agak Mudah Teman Teman Jadi Biar Sama Dengan Itunya Biru Ini Oke Kurang Gelap Ternyata Sip Dan Kita Masuk Untuk Bagian Di Kerah Nah Ini Kerah Juga Sama Kita Rubah Dulu Warnanya Menjadi Biru Yang Tadi Ini Terus Kita Aktifkan Kembali Untuk Ini Apa Ya Bentar Ini Kita Aktifkan Kembali Ini Kita Bumpa Ini Apa Lupa Lagi Ya Oke Kita Cek Juri Teman Teman Ini Apa Kalau Kita Rubah Warna Bisa Rubah Tiga Oh Ya Disini Banyak Tadi Ini Ada Dua Kali Ini Double Nempel 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 Double Ini Kita Tutup Aja Baik Kita Lanjut Untuk Tambahkan Shadow Nya Nah Dia Ini Shadow Sudah Jadi Nah Sekarang Kita Masuk Untuk Cover Bagian Depan Dan Kita Tambahkan Untuk Bagian Lengannya Kita Kita Rubah Untuk Color Warna Biru Lagi Oke Biru Apa Orang Sedi Orang Ya Oke Warna Ini Kita Punah Ini Warnanya Oke Kita Rubah Lagi Untuk Bagian Ini Strip Dari Lengannya Kita Rubah Warna Biru Warna Biru Oke Nice Disini Kita Tambah Lagi Di Bagian Apanya Kerah Kayaknya Kerah Oke Kerahnya Kita Buat Warna Biru Lagi Nah Seperti Ini Masuk Cakep Banget Ya Oke Ini Masuk Untuk Bagian Dalam Ya Warna Dalam Bagian Dalam Kita Rubah Juga Warnanya Boleh Warnanya Agak Putih Putih Agak Gelap Nah Gini Aja Oke Sip Terus Kita Masuk Lagi Ini Apa Ini Oh Ini Yang Di Dalam Ya Ini Terubah Warna Putih Aja Putih Aja Cukup Oke Kita Tambahkan Lagi Yang Lain Lain Pendukung Ini Apa Ya Oke Kita Cek Dulu Ini Warna Itu Kita Buat Warna Putih Aja Talinya Warna Biru Talinya Putih Aja Ya Putih Oke Sudah Masuk Warna Tali Putih Kita Masukkan Shedowing Nah Ini Dia Berjadi Teman Teman Dan Kita Tambahkan Lagi Untuk Bagian Hunger Untuk Background Kita Tambahkan Pakai Nice Dan Ini Hasilnya Tonton Ya Jadi Kalau Pengen Tambahin Sebuah Tekstur Pattern Atau Motif Seperti Ini Cara Caranya Dan Ini Hasil Dari Yang Kita Buat Oke Tinggal Diatur Atau Untuk Pewarna Di Bagian Shedown Bagian Shedown Depan Ini Kita Diatur Atau Seperti Ini Yang Bagi Depan Nah Ini Kalau Diturun Lagi Laikin Lembaga Gelap Ini Kita Turun Aja Oke Tinggal Diatur Aja Disini Ya Sip Kalau Sudah Oke Kita Simpan Di Bagian Untuk Apa Namanya Save As Project Nah Disini Batik Oke Pilafinya Batik Namanya Tuan Nanti Kalau Disimpan Sebagai Project Kita Simpan Sebagai Image Set Biar Biar Lebih Lihat Lagi Hasil Seperti Apa Yang Sudah Kita Buat Ya Baik Sekian Ajun Untuk Tutorial Cara Menerapkan Sebuah Pattern Atau Motif Tekstur Di Mockup Jersey Pixeline Baik Saya Abim Tutorial Pabit Undur Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamualaikum Pabit